Hai gua akan sharing tentang latihan belajar drum banyak yang nanya gitu loh entah pertanyaan ini berpertanyaannya akan menjawab untuk banyak pertanyaan Bang gua pingin bisa double pedal cepat Bang gua bisa single stroke cepat Bang gua bisa main secepat-cepatnya Bang gua dah latihan nih tapi kok nggak cepet-cepet gimana cara gua akan contohin gimana gua latihan gitu loh ketika misalnya misalnya teman-teman melihat seperti itu Oh ya mohon maaf kalau audionya jadi pecah gitu loh karena memang ini ini tadi eh keribetan ngebuat video drum itu seperti itu gua ngomong kekecilan pas gue ngomong suaranya kecil banget ada yang komplain terus ntar begitu drum Bang begitu drum gua kaget gitu semikernya pecah nah itu prosesnya gua masih edit juga gue masih ngerjain semuanya sendiri jadi gua cukup kerepotan juga gua harus latihan jadi kalau teman-teman mau ngebantu support gua mau donasi silahkan bisa dibawa karena donasi teman-teman akan sangat ngebantu gua gitu seandainya sepuluh ini katakanlah 1 juta orang donasi 10.000-10.000 aja udah banyak pasti cuman itu tidak pernah terjadi makanya ya ya nggak apa-apa intinya adalah gua akan tetep terus sharing cuman dengan segala keterbatasan ini gua minta maaf gitu loh kalau misalnya audionya segala macem nah barusan tadi gua 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 bisa mainin kayak gitu gitu loh dan rapi segala macem kok gua nggak bisa-bisa Bang atau ada yang nanya Bang gua teknik slide nggak bisa-bisa Hai gua nanya berapa jam lu udah latihan gitu loh Hai udah ada 200 jam belum biasanya pada bengong Hah nih nih gua mau nunjukin bahwa sesuatu yang baru gua latih gua juga ngalamin seperti kalian jadi karena gua udah tahu prosesnya yang dibutuhkan adalah cuman satu sabar-sabar nih gua akan memainkan sebuah Hai namanya reverse paradiddle jadi paradiddle yang dibalik itu ada di www.belajardamiman.com itu gua ngebahas tentang reverse paradiddle itu seperti apa kanan-kanan kiri-kanan kiri-kiri kanan-kiri gitu cuman itu gua akan kasih flame kanan-kanan kiri-kiri kanan-kiri gua akan kasih flame diantara di depannya ini karena gua baru latihannya jadi gua akan menunjukkan betapa gua akan hancur banget gitu loh gua akan hancur banget dan Hai enggak akan dalam sekali latihan lu akan langsung bisa cepet kayak tadi enggak akan gitu jadi jangan pernah frustasi ini gua akan karena banyak yang teman-teman lihat di video semua udah pada jadi kayak terjulonati rapi pemasleng rapi kalian tidak tahu kan proses mereka berjuangnya latihannya berapa jam mereka harus lalui untuk bisa serapi itu kalian enggak tahu kan kalian sudah melihat langsung jadinya makanya gua kepikiran untuk membuat video dimana ini benar-benar bukti gitu bahwa butuh perjuangan untuk bisa-bisa bagus dan ini gua akan nyatuhkan gua tidak apa gua tidak berusaha kelihatan sempurna apa yang apa yang ada inilah gua gitu loh dalam artian ini pasti akan hancur gitu loh gitu loh oke oke gua akan mainin tuh kan salah nah terus gua akan coba pindahin di right cymbal jadi lepas pas itu gua akan kasih kaki gue akan tambahin kaki hancur kan karena gua belum bisa dicepetin gua belum bisa karena gua baru latihan jadi gimana untuk bisa rapi gua latihan di tempo dimana gua bisa memainkan rapi rapi dan kemudian gimana bertahan di tempo itu sampai temen-temen bisa rapi naikin dikit rapi di tempo segini udah bisa naikin gue akan latihan di tempo yang gua rapi nah kemudian gua akan coba naikin pelan-pelan sampai dimana di titik gua ancur di titik gua ancur kita coba ya gua akan naikin pelan-pelan disitu disitu itu tempo dimana gua ancur kalau temen-temen masih belum bisa melihat gua akan terusin dulu sampai temen-temen akan melihat hancurnya hancurnya tuh konsisten gitu konsisten hancurnya hancur kan hancur kan gua akan turunin di tempo dimana gua gak hancur selamat menikmati nah itu biasanya gua latihan kayak gitu terus aja bisa sejam kadang-kadang ya gua biasanya pakai timer ya kalau misalnya dulu gua kalau tiap orang beda-beda kalau Billy Sheehan basis dia akan melatihan itu terus sampai dia bisa rapi dia bisa seharian latihan itu doang gitu kalau gua tipenya mungkin mungkin lebih di breakdown pakai timer 10 menit kalau gua set timer 10 menit temen-temen akan bosan nonton gua cuma begitu-begitu doang latihan jadi sebaiknya enggak dan gua akan memainkan sampai gua akan merasa relax memainkannya patokannya relax adalah gimana ketika temen-temen bisa bermain sambil misalnya ngobrol gitu yaa temen-temen andaikan lagi ngomong sama orang halo kalau present nyaالrobek masih ngaco kan masih ngaco berarti temponya ya pantasnya adalah latihannya di sini Ini adalah tempo yang temen-temen harus latih Nah itu adalah tempo yang gue harus latih Jadi temponya masih segitu Nah kemudian sampai kapan sih latihannya Ya sampai rapi Sampai teman-teman bisa naikin dikit dan gak berantakan Dan dapet relaxnya Relax itu penting Untuk teman-teman bisa memainkan secara relax Yang saya mainkan tadi Ini gue bisa mainkan secara relax Gua udah bisa memainkan itu kan Nah itu butuh Jam Latihan yang cukup lama gitu Jadi sabar Nanti gue akan Latihan gini Nah kalau udah bisa Misalnya gitu kan Naikin Ntar pindahin dikit Tom-Tom Terus ditambahin lagi bass drumnya Dikit-dikit aja Jadi Saran gue adalah Dalam latihan kita berkembang Sedikit demi sedikit Demis sedikit Tapi konsisten Latihan terus setiap hari Latihan terus setiap hari Makanya memang untuk jadi drummer jago itu memang Butuh konsistensi Proses Belajarnya sih sederhana Begitu aja Cuma ini biasanya orang Gak sanggup Adalah konsistensi untuk latihan Tiap hari Untuk latihan Untuk Bosen nih Gue udah bosen Kok gue gak bisa-bisa ya Gue udah stress gitu Sabar Perjuangannya disitu Berarti disitu Jadi teman-teman Buat teman-teman yang ngerasa Kok gue gak bisa-bisa sih Jawabannya cuma satu Sabarnya yang kurang Sabar Itu aja Jadi Semoga dengan teman-teman melihat Ini Apa adanya Gue gak membuat-buat Teman-teman melihat Hancurnya seperti apa Teman-teman bisa dapet ide Bahwa drummer-dumper yang Kayak Thomas Langver Jill Donati Steve Smith Atau siapapun Mike Mangini Itu pasti ngalamin Gitu loh Cuma dia Mereka sabar Mereka sabar Dan mereka terus Berjuang Sampai mereka bisa Memainkan itu Secara Sempurna Kita melihatnya udah jadi Cuma prosesnya kan kita gak tau Gitu kan Nah semoga ini bisa Memberi inspirasi Buat teman-teman Untuk terus berlatih Dan terus berlatih Dan gak gampang menyerah Dan sabar Intinya